Intro Fullback kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, disebut netizen menjadi penyebab timnas Indonesia U23 kalah 0-3 dari Vietnam. Di laga perdana SEA Games 2021. Alhasil, pemain bernomor punggung 16 itu pun menjadi trending topik Twitter. Rio Fahmi bermain buruk mengawal sisi kanan pertahanan timnas Indonesia U23. Ia tak mampu mengimbangi kecepatan para pemain Vietnam yang tampil sangat rengginas di sisi kiri penyerangan mereka. Bahkan, 2 dari 3 gol Vietnam lahir dari pos yang dijaga pemain 20 tahun tersebut. Gol pertama yang terjadi pada menit 53 ditorehkan Nguyen Tien Lin terjadi karena kelengahannya menjaga Dung Nan Man, yang berhasil masuk ke kotak penalti dan kemudian melepaskan umpan tarik yang dicocor sang ujung tombak. Selanjutnya, Kapten Dong Do Hung menggandakan keunggulan Vietnam pada menit 73. Kemudian, gol ketiga tim tuan rumah juga datang dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Bek kiri Vietnam, Levando tak terkawal sama sekali, sehingga dengan bebas mengirimkan umpan ke kotak penalti. Si kulit bulat kemudian gagal diantisipasi Fahruddin Arianto, sehingga bola dengan mudahnya masuk ke gawang yang dijaga Muhammad Adi Satrio. Karena itu, netizen sangat murka dengan penampilan Ryo Fahmi. Pemain berusia 20 tahun itu bahkan sampai menjadi pembicaraan utama di Twitter hingga namanya muncul di kolom trending topic setelah pertandingan selesai dengan jumlah 3.508 cuitan menyebutkan namanya. Ryo Fahmi selalu kalah sprint, pembacaan bola juga grogi. Kalau baca bola, mesti diarahkan ke sisi kanan. Meskipun gak ada orang di sisi kanan. Cuit akun Ad Farida Friandi Ryo Fahmi ampas. Bek tengah, gelandang dan sayap semuanya sibuk nge-cover posisi dia. Kalau udah gitu, ya tinggal tunggu gol doang dan bodohnya gak diganti-ganti. Kata akun Ad Faisal Salima Ryo Fahmi juga mentalnya belum ada. Gak bisa bertahan, gak bisa nyerang. Ujar akun Ad Muhammad 311-51036 Alhasil, nama Bagas Kava pun trending di Twitter. Pemain Barito Putra ini merupakan fullback kanan yang dicoret Shintayong demi memberikan tempat kepada Ryo Fahmi. Kendati kalah, timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan lolos ke semifinal siang. Degames 2021 Nah, bagaimana menurut kalian tentang penampilan Ryo Fahmi? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.